Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semuanya Apri Celustia Ningsi disini Di video kali ini aku mau bahas soal SKBB Dan kesehatan umum part 4 ya Aku buat ini karena banyak banget Request teman-teman untuk aku bikin Materi kesehatan umum lainnya Nah yang aku buat Ini sesuai dengan request juga Aku mau buat materi tentang JKN atau BPJS Tapi aku buat beberapa part ya Soalnya materi JKN ini Sangat banyak banget Dan buat teman-teman siapa tau bisa menambah Referensi tentang JKN Oke sebelum kita mulai mari kita Like dan subscribe dulu buat teman-teman Yang belum subscribe untuk membantu Channel ini berkembang terima kasih Kita ke soal SKBB kesehatan umum JKN yang pertama Program apakah yang diterbitkan oleh Pemerintah jadi disini ada Sekilas pilihan jawabannya baru kita Ke badan soalnya Pada tahun 2011 Pemerintah berdasarkan Peraturan nomor 24 tahun 2011 telah menerbihkan Program jaminan kesehatan Dengan prinsip gotong royong Kemudian mulai dilaksanakan Pada tahun 2014 Program apakah yang diterbitkan oleh Pemerintah jadi programnya itu adalah Badan penyelenggara jaminan sosial Nah ini sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 Tentang badan penyelenggara jaminan sosial BPJS ya Bukan JKN Kalau JKN itu kan sistem Jaminan kesehatan nasionalnya Tapi kalau yang program Untuk membentuk badannya itu adalah BPJS nya gitu ya Oke teman-teman Kita ke soal SKB Kesehatan umum JKN yang kedua Siapakah peserta pada peraturan tersebut Sesuai undang-undang nomor 40 tahun 2014 Tentang sistem jaminan sosial Nasional Pemerintah telah menetapkan Sasaran dari jaminan kesehatan nasional Jadi siapa sih Yang jadi peserta Apakah masyarakat yang mendaftar Apakah pegawai pemerintah Atau swasta masyarakat yang tidak mampu Pekerja upah Atau seluruh masyarakat Jawabannya adalah seluruh masyarakat Jadi harusnya seluruh masyarakat itu Menjadi peserta Dari BPJS ya Nah ini di undang-undang juga Di undang-undang tahun 2011 Juga dituliskan Bahwa peserta adalah setiap orang Jadi setiap orang yang ada di Indonesia Termasuk juga Orang asing Yang bekerja paling sedikit 6 bulan di Indonesia Yang telah membayar iuran Jadi semua itu Masyarakat boleh menjadi Peserta BPJS Kita ke soal SKB Kesehatan Umum Nomor 3 ya Sesuai peraturan presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang jenis iuran Iuran jaminan kesehatan Bagi penduduk Yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah Dan dibayarkan oleh Pemerintah daerah Itu adalah Jadi jawabannya adalah Ya Masyarakat miskin ya Jadi Yang mendaftarkan Pemerintah daerah Yang membayarkan juga Pemerintah daerah Itu adalah Masyarakat miskin Gitu ya Nah Kalau untuk pekerja Penerima upah Baik itu Nanti memang ada Bantuan sendiri Dari Dari pemberi kerja Atau dari perusahaannya Gitu Tapi nanti Besar persentasenya Itu akan berbeda Nah itu akan dibahas Di part selanjutnya Kalau misalkan Menurut teman-teman Saya perlu ngebahas Tentang jumlah iuran Bagaimana sistemnya Fasilitasnya Pembayarannya Rujukannya Komen aja di bawah Kalau aku mau melanjutkan Materi Tentang JKN ini ya Oke Kita lanjut ke soal SKB Kesehatan umum JKN Yang nomor 4 Pemilihan fasilitas Rawat inap Apakah yang dapat dilakukan Pada kasus tersebut Jadi seorang pekerja Penerima upaya Yaitu pegawai non-pemerintah Yang akan mendaftar Untuk peserta JKN Jadi dia bisa memilih Kelas apaan Jadi jawabannya itu adalah Kelas 1 atau kelas 2 Jadi kalau untuk pegawai Penerima upah Itu bisa memilih Untuk kelas 1 atau kelas 2 Disesuaikan dengan Jumlah gajinya Tapi untuk di luar pegawai Atau Pembayar iuran Tapi di luar dari Pegawai Itu bisa memilih Antara kelas 1 Kelas 2 Dan kelas 3 Dan apabila Untuk pegawai Untuk masyarakat Miskin yang Diberikan iuran Oleh pemerintah Daerah Itu hanya bisa Menerima di kelas 3 Saja Oke Kita lanjut ke Soal SKB Kesehatan umum JKN yang nomor 5 Manakah yang bukan Merupakan jaminan Yang didapatkan Dari peserta tersebut Jadi kita setilas Pilihan jawabannya Kita ke badan soalnya Seorang peserta BPJS Ketenaga kerjaan Akan mendapatkan Beberapa fasilitas Jadi BPJS itu kan Ada 2 Kesehatan dan Ketenaga kerjaan Nah untuk Kesehatan kan Yang sudah pasti Itu adalah Fasilitas kesehatan Nah selanjutnya Untuk ketenaga kerjaan Yang fasilitas Yang tidak diterima Itu adalah Yaitu jaminan pendidikan Jadi kalau untuk Kecelakaan dapat Hari tua dapat Pensiun dapat Kematian dapat Tapi untuk Jaminan pendidikan Tidak dapat Untuk BPJS Ketenaga kerjaan Oke ini bukan Asuransi pendidikan Jadi dia hanya Lebih ketenaga kerjaan Nah ini sesuai dengan UU nomor 2011 Tentang BPJS Ini BPJS Ketenaga kerjaan Dimaksud dalam pasal 5 Yaitu menyelenggarakan Program Kecelakaan kerja Hari tua Pensiun Dan kepatian Oke ya Kalau untuk kesehatan Jadi menyelenggarakan Program jaminan Kesehatan Kita Ke soal SKB Kesehatan umum JKN yang nomor 6 Bertanggung jawab Kepada siapakah BPJS dilaksanakan Jadi badan Panmenyelenggara Jaminan Sosial Dalam melakukan tugasnya Sesuai Undang-undang Gitu ya Nah mereka Bertanggung jawab Terhadap Presiden Jadi kalau BPJS itu Dia gak ke pemerintah Gak ke kementerian Ketenaga kerjaan Atau kementerian Kesehatan Dia langsung Tanggung jawab Kepada presiden Ini sesuai dengan Peraturan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS Sebagaimana dimaksud Pada pasal 5 Adalah Badan hukum publik Berdasarkan undang-undang ini BPJS Bagaimana dimaksud Ayat bertanggung jawab Kepada Presiden Jadi kalau ditanya BPJS itu Tanggung jawabnya sama siapa Dia Tanggung jawabnya adalah Sama presiden Oke Sekarang kita ke soal SKB Kesehatan umum JKN yang nomor 7 Hal ini sesuai dengan Prinsip BPJS Hal ini sesuai dengan Prinsip BPJS Yaitu Kita lihat Ke Tilas pilihan jawabannya Dan kita ke Badan soalnya Melaksanakan tugas Bagaimana dimaksud Pada pasal 10 BPJS itu berkewajiban Untuk memberikan informasi Kepada peserta Mengenai saldo Jaminan hari tua Dan pengembangannya Satu kali Dalam satu tahun Jadi Dia kayak Ngasih kita Selembaran Kalau kita pegawai itu kan Setiap tahunnya itu Dapat kayak slip gitu ya Ketenaga kerjaan itu Kayak isi saldo Kita jaminan hari tuanya Itu seperti apa Setiap tahunnya kan Saldonya bertambah Nah itu kita dapat Kertasnya itu juga Nah Itu sesuai dengan Prinsip Keterbukaan Jadi Prinsip yang digunakan Itu keterbukaannya Kalau gotong royong itu Prinsip dimana Yang miskin Dibantu oleh yang mampu Dan yang mampu Membantu yang miskin Kalau untuk nirlaba Ini untuk BPJS itu diharapkan Nantinya bisa ada Keuntungan dari sana Terus untuk dana amanat Itu kayak Dana yang diamanatkan Dari kita Untuk dikelola Oleh BPJS Dan akuntabilitas ini Jadi kayak Semua dana-dana itu Bisa dihitung Bisa ada jumlahnya Jadi bisa dihitung Secara akuntabel Gitu ya Kalau keterbukaan itu Kayak di BPJS Kayak di BPJS Memberikan informasi Terkait dengan Sistem keuangan Sistem pengelolaan Terus Jaminan kesehatan Yang sudah diterima Setiap tahunnya Oke Kita ke soal SKB Kesehatan Nah ini ya Dalam melaksanakan tugas Bagaimana dimaksud BPJS memberikan informasi Mengenai saldo jaminan Soal Saldo jaminan hari tua Dan pengembangannya Satu kali dalam satu tahun Oke BPJS juga menyelenggarakan Sistem jaminan kesehatan Sesuai dengan Prisip Gotong royang Nirlaba Keterbukaan Hati-hati Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan Bersifat wajib Dana amanat Dan hasil pengelolaan Dana jaminan sosial Dipergunakan seluruhnya Untuk pengembangan program Dan untuk sebesar-besarnya Kepentingan peserta Oke teman-teman Kita lanjut ke soal SKB Kesehatan umum JKN Yang nomor 8 Bentuk sanksi administrasi Adalah Seorang pemberi pekerja Selain penyelenggara negara Yang tidak memberikan data dirinya Dan pekerjaannya Berikut anggota keluarganya Secara lengkap dan benar Kepada BPJS Dikenai sanksi administratif Jadi Dia itu gak mau kasih Tentang data dirinya Secara lengkap Pekerjanya Juga gak mau dikasih datanya Terus juga anggota keluarganya Maka BPJS itu akan memberikan Sanksi administrasi Berupa Jawabannya adalah Denda Berupa denda Nah ini sesuai dengan Pedoman Bahwa Pemberi kerja Pemberi kerja itu Wajib mendaftarkan dirinya Dan pekerjaan Dan pekerjanya Ya Kepada BPJS Pemberi kerja juga Wajib melakukan Pendaftaran Memberikan data dirinya Dan pekerjanya Begitu Begitu pula Anggota keluarganya Secara lengkap dan benar Itu bisa dilakukan Secara bertahap Nah Bila pemberi kerja itu Tidak bisa memberikan Datanya dengan benar Akan diberikan sanksi Nah sanksi Itu pertama dalam bentuk Teguran tertulis Denda Atau tidak dapat Atau tidak mendapatkan Pelayanan publik tertentu Gitu ya Jadi bukan Pembatalan BPJS Atau harus mendaktar ulang Atau membayar Dua kali lipat Atau Pembatalan tunjangan hari tua Gitu ya Jawabannya itu adalah Oke Jadi kita Ke soal SKB Kesehatan umum JKN Yang nomor 9 Hal ini Sesuai dengan Peraturan yaitu Seorang laki-laki Umur 45 tahun Yang mencalonkan Anggota Dewan BPJS Memiliki kompetensi Dan pengalaman Di bidang manajemen Selama 7 tahun Sehingga dapat Diangkat menjadi Anggota Dewan Jadi BPJS itu kan Ada strukturnya Dia ada Anggota direksi Ada anggota Dewan Dan struktur lainnya Nah untuk anggota Dewan Di BPJS itu ada Beberapa persyaratan Nah ini adalah Persyaratan Yaitu jawabannya Persyaratan khusus Kenapa persyaratan khusus? Nah ini dilihat dari Sesuai dengan Peraturan undang-undang Selain harus memiliki Persyaratan Sebagaimana dimaksud Pada pasal 25 Maksudnya persyaratan umum Calon Anggota Dewan Pengawas juga harus Memiliki persyaratan khusus Yaitu memiliki Kompetensi Dan pengalaman Di bidang manajemen Khusususnya Di bidang pengawasan Paling sedikit 5 tahun Gitu ya Jadi itu bisa Sesuai dengan Syarat untuk menjadi Anggota Dewan Jadi memang Bener kan Kalau di BPJS itu Ada banyak strukturnya Mulai dari Anggota direksi Anggota Dewan Dan anggota lainnya Salah satu Salah satu Syarat untuk menjadi Anggota Dewan Di BPJS itu Adalah Sesuai dengan Pasal 6 Ini Pasal Nah Syarat untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Di BPJS ini Sesuai dengan Pasal 26 Ini Kita ke soal SKB Kesehatan umum JKN yang nomor 10 Iuran program Jaminan kesehatan Ditentukan oleh Nah kita Sekilas-sekilas Jawabannya Baru ke badan soalnya Badan penyelenggara Jaminan sosial Yang berfungsi Untuk menyelenggarakan Iuran BPJS kesehatan Nah Iuran BPJS kesehatan Itu ditentukan oleh Peraturan Presiden Nah Ini sesuai dengan Undang-undang Di Pasal 19 Poin kelima Ketentuan lebih lanjut Mengenai Besaran dan tata cara Pembayaran Iuran program Jaminan kesehatan Diatur dalam Peraturan Presiden Nah Selain dengan Program kesehatan Itu kan BPJS Ada ketenaga kerjaan Juga Nah itu Iurannya Diatur oleh Peraturan Pemerintah Gitu ya Untuk teman-teman Itu aja Soal SKB Kesehatan Umum Tentang JKN Ini Kalau sekiranya Teman-teman Masih perlu lagi Materi JKN Terkait dengan Rujukan Tentang pembayaran Sistem denda Dan lain-lainnya Komen aja di bawah Biar saya membuat materinya Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Ke channel ini ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh